Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian dalam keadaan sehat selalu jadi konten kali ini kita akan ngebahas mengenai penjelasan dan pengenalan tipe dari limit suite ya Nah pertama saya pengen jelasin apa sih limit suite itu jadi limit suite adalah suatu sakar pembatas yang dimana terdapat kontak NONC kombinasi berdasarkan dari tuas aktuator yang kita pilih teman-teman ya jadi ada tuas aktuator dimana tuas aktuatornya ini ditekan dengan suatu benda atau dibiasakan dengan suatu benda jadi disini saya pengen ngenalin ke teman-teman tentang tipe dari limit suite oke langsung saja disini ada yang namanya adjustable tuas aktuator dimana tuas aktuatornya ini dapat kita atur naik atau turun sesuai kebutuhan kita teman-teman kemudian disini ada fork roller limit suite dimana kita dapat menggunakan dari bawah dan dari samping teman-teman ya kemudian ada lagi spring limit suite jadi spring limit suite ini kita bisa menggunakan limit suite seperti ini dan menekannya dari atas bisa dipahami oke gas kemudian disini ada lagi adjustable root limit suite jadi root limit suite ini bisa kita atur level ketinggian dari root ini teman-teman mau rendah atau mau turun terserah teman-teman kemudian ada lagi di micro limit suite teman-teman biasanya yang seperti ini terdapat di kosmos ini nah disini teman-teman ada roller yang yang dapat berputar ya jadi ada kontak NO kontak NC dan kombinasi teman-teman ya jadi tuas aktuatornya ini bisa kita gerakan dengan suatu benda nanti saya jelaskan di slide berikutnya kemudian untuk skema diagram dari limit suite ini seperti ini teman-teman karena ini NO pada kondisi diam atau kondisi tetap dia ketika kita dorong maka berubah menjadi NC kemudian disini ada limit suite berupa kontak NC kalau kita dorong berarti dia berubah menjadi benar sekali teman-teman kemudian disini ada yang kombinasi lalu disini kalau kita dorong yang NC ini berubah menjadi NO kemudian NO ini berubah menjadi NC oke bisa kami ya jadi kita ke praktek sederhananya teman-teman nah dimana disini saya sudah buatin dengan kontaktor teman-teman ya ada dua buah MCB nanti kita gunain tegangan 220 teman-teman kemudian disini ada limit speed dan disini juga ada pendorong atau penggerak dari tuas aktuator ini ya kita pasang kabelnya nah jadi setelah kita pasang kabel dimana kontaktor ini pada kondisi ON kemudian kita hidupin MCB nya dia langsung ON teman-teman ya kenapa dia langsung ON karena disini saya menggunakan limit suite berupa kontak saklar NC jadi saya jelasin di skema diagramnya karena kondisi MCB sudah ON maka otomatis kontaktor jadi ikut ON karena kita menggunakan limit suite berupa kontak NC lalu kita dorong menggunakan suatu benda seperti ini misalnya ini OFF dan ini NO kita ulangi dia ON ketika benda mengenai dari tuas aktuator ini maka dia berubah menjadi NO teman-teman ya karena limit suite ini banyak tipe atau macamnya jadi teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan kita yang NO ada yang MC ada yang DC ada yang AC kemudian banyak modelnya teman-teman ya ada yang plugger saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye di video berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati